PENANGANAN STUNTING DI JUMPER DINKES JEMBER memiliki data berbeda, yakni sebanyak 12.000 dari 173.043 balita di Jember mengalami stunting. Kemudian Dinas Sosial Jember menyajikan data lain, yakni 30.244 balita rentan terkena stunting. Data lain juga dimiliki oleh DP3 AKB Jember, 132.235 keluarga beresiko stunting. Kita harus punya izin HACS, kemudian verifikasi dan validasi keluarga risiko stunting, itu setiap tahun kita update. Kami tidak ada kewenangan untuk mempunyai data stunting, kami hanya potensi stunting. Karena apa? Melihat dari jumlah di dalam KK itu ada anak, anak umur 0 sampai sekian tahun. Kumpung ini masih dalam bulan depan, bulan peningkangan dan bulan vitamin A, kita akan timbang lagi bayi-bayi yang ada di Kabupaten Jember ini lebih teliti, yaitu dengan mengikut sertakan bidan-bidan dan perawat yang ada di posyari. Saat rapat dengar pendapat di DPRD Jember pada Selasa 31 Januari 2023, ketiga OPD tersebut sempat diserbu beragam pertanyaan dari anggota Komisi D. Mayoritas anggota Dewan mempertanyakan mengapa OPD memiliki data dan versi masing-masing. Ketidak kompakan mereka sangat disayangkan anggota Dewan karena dianggap penanganan stunting tidak terkoordinasi dengan baik. Dinas Sosial, dia menyediakan data kurang lebih di angka 30 ribu risiko baik berita stunting di tahun 2022. Sementara Dinas Kesehatan juga punya data sendiri, mereka memiliki data kurang lebih di angka 12 ribu. Ini itu sudah berbeda. Dan apalagi yang ada di pada DINIS DP3A lebih parah, mereka hanya resiko keluarga stunting. Jadi, keluarga yang resiko stunting, KRS ya, keluarga yang resiko stunting, mereka hanya memaparkan dari tingkatan keluarga. Tapi pada balita stuntingnya, mereka tidak punya data. Nah, ini pertanyaan yang besar kami, bagaimana keseriusan Jember, data yang mau dipakai ini yang mana? Kenapa? Itu kaitannya dengan kami ya di Komisi J, itu terkait dengan penganggarannya nanti.